Halo apa kabar semua sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang berapa harga iPhone 13 iBox sekarang. Pada saat video ini dibuat, disini saya buat pada saat hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ya, harga pada saat ini. Nah disini kita tinggal buka saja di halaman situs dari iBox.co.id dan juga dari halaman Digimap. Disini kita bisa lihat untuk harga terbaru iPhone 13, kita pilih untuk digimap.co.id ya, untuk halaman dari Digimap. Kedua iPhone dari iBox ataupun Digimap itu memiliki nomor model region Indonesia. Kita masuk ke bagian menu iPhone 13 dan kita pilih untuk yang iPhone 13. Nah disini kita bisa cek untuk harga iPhone 13 kapasitas 128, untuk kapasitas 128 disini dibanderol dengan harga 12,5 jutaan. Untuk yang iBox ya, kita bisa lihat disini semua harga karena untuk storage minimal di iPhone 13 adalah 128. Untuk yang kapasitas 256GB disini dibanderol dengan harga 15 juta rupiah. Untuk yang kapasitas 256GB, untuk iPhone 13 kapasitas 256GB. Kemudian kalau kita cek juga untuk kapasitas 512 disini dibanderol dengan harga 18 juta. Cukup lumayan ya, untuk dari 128 ke 256 terpaut 2,5 juta, sedangkan untuk 256 ke 512 terpaut 3 juta rupiah. Cukup lumayan mahal untuk masing-masing perbedaan storage. Nah ini kalau dari Digimap, kita cek dari Digimap berapa ya kira-kira. Untuk di iPhone 13, kita cek di bagian menu iPhone 13. Kemudian bisa kita cek untuk kapasitas yang paling bawah, 128GB. Disini dibanderol dengan harga yang sama, yaitu 12,5 juta rupiah. Sedangkan untuk kapasitas 256 disini dibanderol dengan harga 14,5. Jauh lebih murah dibandingkan yang ada di iBox tadi ya. Kalau di iBox kan dibanderol dengan harga 15 juta rupiah. Sedangkan kalau di Digimap, ini dibanderol dengan harga lebih murah 500 ribu, yaitu 14,5 juta rupiah untuk iPhone 13 kapasitas 256GB. Dan untuk yang harga 512 disini dibanderol dengan harga 16,5. Kalau disini di iBox dibanderol dengan harga 18 juta. Cukup lumayan banyak ya untuk perbedaan harganya untuk yang kapasitas 512. Jadi terpaut sekitar 1,5 jutaan untuk yang kapasitas 512. Ini kalau dari situs resminya ya, digimap.co.id dan juga iBox.co.id. Kita bisa juga cek dari halaman shopee.co.id ya. Kita untuk mengecek apakah harganya juga sama antara yang di website dengan yang ada di online shop yang ada di Shopee. Dimana di Shopee itu kan ada untuk toko ofisial dari digimap dan juga dari iBox. Kita tinggal masuk saja ke halaman shopee.co.id. Kemudian kita masuk ke halaman iBox. Disini kita ketikan saja iBox. Dan kita pilih yang iBox official shop. Dan kita pilih disini. Dan kita sortir untuk iPhone 13. Jadi kita masuk ke bagian kotak pencarian. Kita ketikan saja iPhone 13. Disini dibantrol dengan harga 12,5 jutaan untuk yang kapasitas 128. 256 dibantrol dengan harga 14,5. Untuk yang 512 dibantrol dengan harga 18 juta. Sama seperti halnya yang ada di halaman situs iBox.co.id. Sedangkan untuk digimap kita masuk juga ke digimap official. Kita ketikan saja iPhone 13. Dan disini dijual dengan harga yang sama juga seperti halnya yang ada di website. Dimana iPhone 13 128 kena 12,5. Sedangkan untuk yang kapasitas 256 kena 14,5. Sedangkan untuk yang kapasitas 512 kena 16,5. Jauh lebih murah di digimap ya untuk iPhone resmi Indonesia. Jadi tinggal pilih saja. Pilih yang beli di iBox dengan nomor model PA1A. Atau yang ID1A yang ada di digimap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel komputer HP. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.